wih lapras keluar air ya, AOE guys lihat tuh ya AOE ya, BOOM BOOM keluar kayak sunang, uh gila keren ya oke gua ada info nih buat temen-temen yang hobinya nge-gacha ya mau beli akun fresh atau akun starter yang DB nya banyak atau diamond nya banyak ya guys kayak King of Factor All Star, Dragon Ball Legends Digimon Rewise, One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team, Dragon Ball Dokkan Battle Seven Dallies in Grand Cross, kalian bisa beli akun fresh nya sama Rintan Akun, harganya murah kontaknya Rintan Akun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys Halo temen-temen, kita pake gini game Pokemon ya, Pocket Incoming buat kalian yang mau download, sekarang udah muncul lagi di Playstore ya guys, ya jadi kalian tinggal cari aja Pocket Incoming dan download ya update kemarin hari Jumat itu ada Red Draw ya guys Regi Giga sama Diancy ya, bang lu gacha apa enggak? enggak sih, gua skip sih guys, ya kenapa gua skip, pertama Diancy gua udah punya ya, gua tanker itu udah ada dua ya guys Diancy sama Giratina ya, Regi Giga sini sebenernya juga tanker, cuman dia bagus banget sebenernya tankernya cuman gua gak suka elemennya doang guys ya, elemennya ini normal, ya liat tuh ya elemennya normal, jadi kalo mau dikomboin itu agak susah guys ya, dia normal kalian lihat disini ya, di filter yang normal ya, yang normal itu cuman ada Regi Giga, ya udah gitu ada Snorlax ya, ada si siapa namanya, Slaking ya, cuman satu, dua, tiga guys cuman tiga doang, ya dikit banget ya, gua lebih suka Dragon sih ya, gua lebih suka Dragon Dragon itu lebih banyak banget, kalian ada Dragon disini ya liat tuh, ya kalian bisa satu parti bisa Rayquaza, ada Dialga ada Palkia, ada Giratina ada Reshiram, sama ada Zekrom ya, ini Dragon-Dragon semua guys Dragon itu kuat banget ya, liat tuh ya, yang Pokemon S nya juga banyak banget Dragonnya ya jadi gua paling suka itu elemennya Dragon sama Steel kenapa Steel? karena gua demen banget sama Sizer ya, kalian tau sendiri gua demen Sizer ya nah, ini Steel, gua juga demen sama Steel guys ada Dialga, ya ada Magnezon, ada Sizer ya, bentar lagi bakal keluar Mega Sizer guys, itu imba banget ya udah gitu juga, nanti Agron juga bakal keluar Mega Agron ini Metagross, kalo udah B12 ini keras banget, GG banget sih ya, ada Regis Steel juga ada si Empoleon ada Lucario nah, ini juga Pokemon favorit gua ya guys ya, sama ada Eglis Last cuman ini biasa aja sih ya, ada Lucario semoga nanti kedepannya ada Mega Lucario ya Mega Sizer udah pasti ada Mega Agron udah pasti ada udah gitu ada Dialga makanya gua demen banget guys jadi tim gua itu Steel sama Dragon ya, itu gua gak mau ganti-ganti sih guys nah, ini sekarang sekarang sih masih kacau ya sekarang ya sekarang apa adanya sih ya, gua gak gacha Regigas ya Tanger gua udah ada 2 guys udah ada si Diansy sama ada si Giratina ya nah, ini ya jadi Dragon Dragonnya 3 gua kurang 1 Dragon lagi sih antara nanti ada Red Drawnya gua lebih suka ngambil Red Drawnya si Reshiram atau si ini sih guys atau Zekrom ya Zekrom ini juga Dragon kan nah, ini Dragon sama satu lagi Reshiram ini juga Dragon sih ya pokoknya kalo 2 ini keluar Red Draw gua pasti gacha sih kalo Regigas gua skip ya karena Elemena doang padahal dia GG banget ya keras banget di ronde 1-3 dia keras banget bagus sebenernya cuman gua skip sih guys lagian Diamond gua juga gak cukup ya kurang 1000 Diamond lagi oke next kita lihat ada update apa aja ada Spring Carnival lumayan guys lihat nih ya dari hari pertama sampe hari kelima harianya lumayan lumayan sih ada Diamond ada peti-peti begini nanti kita buka coba ya nah tuh lumayan lumayan ya ini game sih bagus banget ya update-nya fiturnya itu semakin nambah terus guys ya coba kita buka bentar ya nanti dapet apa sih penasaran gue yang ini ya coba kita buka nih Spring Pack wah lumayan lah ya dapet 4 oke ini ada World Boss cuman World Boss nya error gua gak tau kenapa gua mainin selalu error ya langsung ngeheng ya mungkin lagi nanti bakal dibenerin sama publisher nya ada Lucky Spin ada Adventure nah ini fitur baru ya Adventure ya guys nah ini ya gimana ya ini seru juga sih ya setiap setiap bulan itu pasti ada fitur-fitur baru ya ini mentoknya sampe 30 ya adanya lumayan guys dapet 6 Legendary Universal Shard ya gua udah sampe sini nih gua udah sampe sini guys ya gua udah sampe sini waktunya lama ya mungkin malem udah bisa lanjut lagi ini apa nih oh belum bisa ya gua udah sampe sini kemarin gua ada 1 hari bolong gua gak gak lupa login kemarin gak ya gua lupa login kali ya karena kebanyakan nge-live oke di tasnya ada Pokemon baru cuy ya ini gratis Pokemon ya mantep banget Pokemon rank S gratis Aerodactyl wow nanti kita coba cek ya disini gua udah ngumpulin 39 ya tinggal 11 lagi guys nanti kalo ada 11 lagi baru kita review ya kita liat dulu ya si siapa Aerodactyl ya Aerodactyl oh iya Lapras Lapras juga gua belum punya tapi kayaknya gua udah bisa ambil Lapras deh ya Lapras coba kita ambil dulu ya di Time Limited Event ini ada Diamond Spending Rebat ya isinya buat kalian nanya kemarin ya bang dapetin Lucario dimana nah ini disini bisa dapet nih guys Rio Luciard ini Lucario ya atau si Gible Gible ini Garcom ada Bagon sama ada Lapras ya Lapras gua udah 43 tuh guys ya kita langsung ambil aja yuk Lapras yuk gimana ya sini kah kayaknya ini oh iya bener nih berapa ya gua kurang berapa tadi ya udah lah semuanya aja lah ya soalnya Garcom gua sama Lucario gua udah B12 guys nah kita ambil Lapras cuy akhirnya gua punya Lapras juga wiii air sama es wih keren ya akhirnya punya Lapras cuy kita liat anturnya Jolly oh my god Jolly SP tag nya berkurang speednya nambah ya jelek banget udah sial banget gua ya ya SP tag dia berkurang ya guys jadi jelek banget kenapa karena skill dia dari SP tag tuh ya skill dia SP tag guys jadi ini agak sial ya mungkin nanti kalau ada Lapras kedua baru gua inherit aja ya ininya ya tuh jelek banget dapet Jolly cuy tapi gapapa lah ya sipen dulu sekarang kita bahas si Aerodactyl dulu ya bagus gak sih tuh si Aerodactyl tapi gratisan ya value nya 515 HP nya kecil banget speednya kenceng ya jadi dia bisa jalan duluan guys speednya 130 kenceng banget ya dia yang mentingin di speed sih PDF nya kecil SPDF nya kecil HP nya kecil ya cepet mati cuy wah ini mesti dilindungin berarti ya cepet mati dia guys oke untuk elemen nya Rock sama Flying ya wah ini lumayan nih bisa di duetin sama gup nya Diansy sebenernya oke basic attack nya 100% physical attack increase on physical attack 20% sama 2 ronde iya iya mesti dilindungin dia ya harusnya sih sakit sama kenceng oke small move nya ini nyerang satu line ya dealing 140% physical attack increase damage to the target in the back row 30% jadi yang dibanding sama belakang itu lebih sakit dia kena damage saya guys dan naikin speed 10% dan life steal 10% sama 2 ronde wow tuh naikin speed lagi tuh ya jadi dia kenceng abis oke ulti nya fierce bite lethal skill ya ini nyerang satu musuh doang 520% physical attack apa nih nyerangnya yang di depan ya gua pikirnya nyerang di belakang ya enggak ya nyerang di depan ya guys and additionally tier 4 5 round jadi dia bisa ngasih debuff tiernya ke musuh ini negative efek ya banning the target from healing jadi musuhnya yang kena debuff tier ini enggak bisa ngeheal ya pada saat menyerang target will receive true damage kalau misalnya musuh nyerang ya bakal kena true damage dari aerodactyl dengan amount damage nya 60% dari physical attack ya ini bisa di stack sampai 3 layer wow jadi physical attack dia musti gede banget ya untuk bintang sebelasnya when HP aerodactyl di bawah 50% lifesteal of this ultimate skill increase 60% oh oke oke ya jadi dia udah bintang sebelas ya adalah lifesteal lah ya ulti nya ya kita lihat pasifnya yuk for dealing is damage 60% dari physical attack P attack of aerodactyl will be increase 1% permanent upper limit is 60% wow ini harusnya sih sakit banget ya ya jadi intinya dia sakit banget sama dia cepet banget ya setiap is damage 60% ya naikin 1% physical attack wah keren juga sih bintang 8 increase critical rate 40% untuk target HP less than 50% oh jadi kalau misalnya musuh HP nya kurang dari 50% naikin critical rate ya jadi dia pasti critical guys ya 40% tuh gede banget naikin critical nya ya ya dia attacker ya aerodactyl ini ya damage dealer tuh guys blood tersteering ya dia damage dealer attack nya sakit banget sepita kenceng banget dan ada lifesteal nya oke terakhir kita akan cobain si Lapras ya ya gue penasaran sama animasi skill nya sih guys ya Lapras nya udah gue naikin ya udah lumayan lah ya udah 129.000 cp nya ya dia skill-skill nya sih keren sih ya ini basic attack nya itu bisa naikin HP dia 50% ya udah gitu yang skill small move nya ini bisa restoring HP ya jadi bisa ngeheal increasing healing done 20% sama 2 ronde sama instantly restore HP 30% dari coher waters healing wow ya jadi ngeheal ngeheal ya naikin HP ngeheal udah gitu ini ulti nya all enemy ya keren banget gak sih AOE ya and covering 80% healing of coher water itu shield nah tuh bisa ada shield nya juga guys jadi dia sebenernya tanker ya ada 70% kemungkinan buat push the main target out of the battle field jadi dia main target nya tuh bisa dibuang gitu ya kayak si rekuasa gitu ya jurus nya ya guys gue penasaran sih ya the target bakal balik lagi pada saat semuanya selesai keluarin skill ya wah kan keren waterstore pada saat diserang akan naikin 21% critical dan 13% damage bonus sama 2 ronde ya lumayan ya lumayan lumayan ya jadi kalo kalian gabungin si lapras sama rekuasa mungkin musuh awal awal udah langsung 2 orang ketendang eh tunggu tunggu gak mungkin ya ini ulti nya ya yang nendang itu ulti ya oh iya ulti nya ya guys kalo rekuasa kan langsung nendang ya kalo si lapras ini mesti nunggu ulti ya kita langsung cobain aja yuk kita pake begini ya gue pengen cobain skill nya kita lawan different aja ya yang gampang soalnya arenanya 2 juta semua guys gila ya bener ya powernya pada kayak orang gila semua cuy power gue kecil ya kita lawan si arca aja kayak biasa ya si arca nih ya udah pensi oke gak sabar gue nungguin mega sizer ya mega sizer harusnya sih bulan april ini sih guys ya waduh dia ada oh gapapa lapras gue di depan ya lapras gue di depan ya lapras gue di depan gak masalah gak masalah gue pengenet ulti nya sih lapras penasaran gue ini game pokemon soalnya skill skill nya itu animasinya keren keren guys gue belum pernah ketemunya game pokemon yang animasi skill nya seniat ini bikinnya ya kecuali game pocket incoming ini ya keren banget gak apa-apa ada shieldnya diancy makanya gue bilang diancy ini bagus sih guys kalian kalo mau ngambil tanker ya antara regi giga sama diancy saran gue sih ngambil diancy sih guys lihat tuh ya diancy kuat banget ya shield nya ya sama giratina nih ya ini 2 tanker bagus sih menurut gue sih ya diancy sama si giratina ya oke dihajar sama green ninja oh iya kalo gak salah di server china udah keluar ya guys as green ninja kayaknya udah keluar keren waduh udah mau mampus coy gawat 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 ok gue pengen liat dia skill nya ini dia wih lapras keluar air ya AOE guys lihat tuh ya AOE ya boom boom keluar kayak sunang uh gila keren ya wow satu orang ketendang ya tadi kalo gak salah di depan ada pokemon musuh ya bener ya ketendang ya ketendang kayaknya ya gak ada satu guys lumayan kan lumayan guys blar mana nih pokemon yang ketendang nih ada yang ketendang kalo gak salah tadi satu eh eh mana yang ketendang mati kali tadi ya ah gue gak tau guys tapi kayak gak salah harusnya sih ada yang ketendang ya oke lah kita coba tokay lagi ya ngelawan healer server 12 ya coba tokay lagi ya gue penasaran nih ayo dong cepet keluar ulti gue kayaknya harus bikin subdos kayaknya ya gue harus bikin subdos biar pokemon gue yang mau gue review kayaknya bisa lebih cepet keluar ultinya guys mungkin ronde 1 atau ronde 2 langsung bisa keluar ulti ya gue kasih apel ya buat si lapras ya guys ya gue pake health itemnya pake apel boom waduh juta gue sakit juga di alga ya gila ya di alga ya gila ya di alga ya f支持 pertama ini masih ulti pertama ya di geratina kalau ada ulti kedua mantap sih oke di anci boom woi lumayan keras ini lapras sebenernya bagus ya kalau mungkin kalau wu deng tuh ya ngeheal ya mantep ya kalo udah b12 lapras kayaknya sih boleh tuh buat didepan ya guys tanker ya ущ Leop woi 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 Ya capek deh, Lapras gue belum ulti guys, udah mati musuhnya Oke last lah ya, satu oke lagi ya Ini CP nya lumayan gede ya, harusnya sih Laprasnya udah bisa keluar ulti sekarang ya Gue demen duel-duel Pokemon gini ya, seru guys, 6 lawan 6 ya Grafiknya juga bagus, makanya gue masih main sampe sekarang ya Sebenernya orang-orang udah pada PNC, gue masih main sih guys Apalagi Mega Sizer udah nanti lagi keluar ya, gue pasti main sih Wah tuh Subdos kan, enak tuh kalau ada Subdos guys Ya cepet ulti untuk satu tim ya Oh ulti semua, gawat cuy Dialga sakit sih, wah gira Tina gue kemana nih Oh diterbangin oleh kuasa ya Kali ini pelatiin bener-bener dah ya Ehm, mana nih, wah beku cuy Waduh sakit cuy Aduh masih lama Lapras gue Diterbangin oleh kuasa Diterbangin oleh kuasa Diterbangin oleh kuasa Serta gitu ada shield-nya Ultinya AOE Sama bisa ngebuang satu musuh, kan keren banget Habisin, habisin Nah ini tinggal 2 ya Ada yang kebuang kah? Buuuu Jangan mati Kok gak kebuang sih? Kok aneh harusnya dia ada 1 Pokemon tuh yang diterbangin keluar ya harusnya ya Aneh deh ngebug kali ya Mencurigakan nih Oke Wih 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 sakit cuy Bye bye Aneh ya harusnya ada 1 Pokemon yang diterbangin keluar guys harusnya ya Oke kita baca ultinya lagi ya Ini nyerangnya AOE bener ya Converting 80% healing of core water into shield Ya kan udah dapet shield 70% chance ternyata guys Jadi dia cuma 70% doang kemungkinannya ya Buat ngebuang lawan dari battlefield Ya 70% doang ternyata kemungkinannya ya Kalau si ray kuasa kan langsung ya Kalau ini 70% doang ya Jadi berarti dua-duanya kali gagal ya Parah 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 Tapi lumayan sih dia ya Buat jadi tanker lumayan guys Dan dia lucu juga ya Oke temen-temen jadi sampai sini aja ya Game Pokemon Pocket incoming Thank you guys udah nonton Jangan lupa di like, comment, share, share, subscribe Bagaimana yang belum Jangan lupa di video berikutnya Sorry ya guys thank you guys Bye bye Thank you guys udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!